Selamat pagi Selamat pagi Aku lagi siap-siap buat kerja Udah lama gak bikin video So, I thought Kita bisa ngobrol dikit Tahun 2024 ya Hidup is okay Not too much to complain I can handle it Nah, kemarin aku udah bikin video Videonya tentang Nyebuntin semua mantanku Mau ngedit kemarin, tiba-tiba nyadar Pertengahan video The sound was gone Jadi gak bisa denger Suaraku hilang, dia gak ngerekam suaraku Aku mau bahas Semua mantan-mantanku Gak bakal libut nama ya Ngejelasin gimana sih pas pertemuan pertama aku pacaran Sampai sekarang, jujur Sekitar 50-an kayaknya Tapi aku gak bakal Ngebahas semua, I don't have enough time Aku juga udah lupa banyak orang Zaman-zaman dulu pacaran tuh Gak kayak pacaran serius Terus pasti kayak seminggu Kayaknya kalo gak salah pacaran aku paling pendek tuh Jangka waktunya Tiga jam deh Lewat naik motor Dia bilang Hey Temen sekelas nih dulu Hey Sebenernya aku suka sama kamu Mau gak pacaran Terus aku sambil telponan I was like Yiyiyiyiyiy Pacaran pertama sama di SD kelas tiga lumayan lama lo ke pacaran kalau nggak salah pas kelas tiga tuh ke pacaran kalau nggak salah sekitar like 6 bulan or something buat anak SD itu lama ya kan kita nggak terlalu pacaran kelas tiga tuh aku duduk satu kursi di sebelah kanan kelas dia di sebelah all the way kiri nggak pernah ngomong ngeliat juga nggak berani kan masih kecil masih malu aku aku nulis di kertas punya dulu buku kamus bahasa Inggris ke bahasa Jepang terus aku nulis bahasa Jepangnya aku lem kayak kecilin aku lempar ke sana dia buka terus dia pakai kamu juga cek alasan kenapa kita kayak gitu tuh biar kalau misalnya ada temen-temen yang ketemu atau guru kelas yang ngeliat terus ngambil kertasnya dia nggak bisa cek apa yang kita tulis di surat smart pacaran sama sahabatnya dia juga pernah pernah juga pas SD udah mulai deket ke tamatan kelas 6 tuh ya mau dikenalin sama temen hei ada cowok nih yang kayaknya bakal suka sama kamu pas nanti istirahat deh istirahat kedua coba kamu ke lapangan basketball dia bakal nunggu sana gitu ya udah aku kan kesitu terus set ada sana cowok berdiri nyandarin motornya dia dari jauh nih aku masih ngeliatin aku sakit Hai gitu dia cuma kayak ngeliat dari atas kebawah jik kali kalau sekarang aku digituin ya aku percaya diriku terlalu tinggi loh pasti udah aku sekarang mulai SMP di SMP maaf ya buat mantan-mantan yang aku lupa eh wait no SD kelas 6 pertama kali aku di like dicium gitu tapi pas SMP semua temen-temenku udah mulai punya pacar udah mulai berani ciuman udah berani like everything aku belum pernah aku kayaknya pernah pacaran pas SD sama cowok yang lebih pendek segini dari aku pas ketemu aku pasti kayak kayak gini soalnya agak malu kan kalau aku tinggian SMP juga pernah pacaran sama cowok yang kalau gak salah dia gak pengen pacaran deh sama aku pernah juga aku pacaran sama cowok yang gak pengen ngaku ke orang lain kalau kita pacaran kan dude SMP is crazy shit man terus SMP sudah pas kelas 2 itu pertama kali aku beneran ciuman and itu juga pertama kali my this area dipegang orang yang pertama kali megang ini adalah orang pertama yang pernah like aku pas SD jadi kita SD di satu sekolah pas SMP ketemu juga di sana and then ya karena kita paling pertama udah pernah ngilangin perawan ciumnya I don't know if that's called perawan ya misalnya gimana kalau kita ngilangnya ini juga samaan gitu biar gak gak gonta ganti pasangan I was like okay sure buat kalian yang tau SMP 2 kelas pas masuk tuh kan besar tuh pokoknya paling pojok ke belakang terus ke kiri dikit dan di sana kita ketemuan aku udah di dalam nunggu dia tiba-tiba dia masuk dia bilang hai gitu I was like hai aku duduk bangku panjang dia duduk depanku bangku panjang di cium dia kayak cucut 2 kali terus dia lari keluar jaman-jaman gitu kan kita masih kayak gak tau what the hell do you do with them like harus diapa inti gitu kan habis itu SMP 2 like SMP kelas 3 itu baru aku beneran kehilangan perawanku aku sering kan denger temen-temen ngobrol kayak oh aku kehilangan perawanku dari cowok terus pas udah hilang perawanku tiba-tiba aku diputusin ternyata dia cuma mau ngambil keperawananku aja instead of kita nyari pasangan and then nanti kita bakal diputusin and sakit hati and trauma and all that shit kita bilang gimana kalo kita sebagai temen sahabat ngilangin perawannya me and you no problem gak bakal diputusin soalnya kan kita sahabatan jadi gak bisa putus buat kalian-kalian yang masih perawan nih don't do it yet sekarang lebih keren kalo kamu masih perawan pas umur tua daripada udah hilang perawanmu pas super muda cuma karena temen-temenmu pernah don't think you should believe me tunggu sampe kamu beneran ketemu cowok yang pengen pacaran sama kamu gak karena kamu perawan atau karena kamu cute wait until it's the right time jangan dipaksa kalo gak bener if it doesn't feel right don't do it jadi sahabatan ngilangin perawan we were like jangan pacaran ya akhirnya kita pacaran dan akhirnya kita putus nyesel gak namanya juga muda kan kita suka explore there was no point gak ada gunanya kita kayak gitu ternyata nah akhirnya juga kita pacaran so simpe kelas tiga nih itu pertama kali aku juga pacaran sama cewek lesbian so here's the story ada nih aku pulang sekolah nunggu nunggu dijemput terus di sebelah kiriku ada orang yang jemput temenku oh super cute imut kulit putih rambutnya set ke samping gitu kan keliatannya baik gitu oh that's super cute di singer aja kalo gak salah dulu tuh kayaknya ada cuma in whole city di kota nih kayaknya cuma ada 5 bule kalo misalnya mereka nanya itu bulenya tuh yang i don't know yang punya adik kecil cewek yang tinggal di seririt dulu pasti like people easily tau tuh siapa jaman gitu semua punya nomor hapimu so dia nge-sms hey kamu tadi yang di smp2 tuh ya sakias touch me hi 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 kita ngobrol sms-an seru and then akhirnya kita pacaran setelah 3 bulan i'm not joking 3 bulan tiba-tiba temen-temenku mulai nanya hey gimana sih rasanya pacaran sama cewek excuse me aku gak tau aku pacaran sama cewek terus aku nge-sms hei say alhamdulillah ya gak you see aku pacaran gak pernah ngapa-ngapain ya itu 3 bulan kita udah pacaran ketemuan gak cuma sms-an dia bilang oh i'm so sorry aku kira aku kira kamu tau setauku sebelum aku tau kamu cewek atau cowok merasaan aku gak pernah ada masalah deh kita pacaran so why kalo sekarang aku tau bedanya apa gitu kan lets coba aja ngelanjut ya akhirnya i'm fine kalo gak salah kita pacaran lagi 2 bulan so 5 bulan total and kita putus kena dia nyelingkuhin nah tuh kalo gak salah i don't know exactly kapan tapi aku pernah juga pacaran sama satu cewek lagi kayaknya tuh juga pacaran cuma like 4 bulan or something gak banyak orang yang aku serius pacarannya ya sebelum Dani oh iya ada 2 kalo gak salah yang pertama tuh the store is really cute pas kita SD kayak ulang tanya kota singa raja terus ada kayak acara gitu di deket taman kota kalo gak salah namanya ya terus disitu kan aku lagi jalan-jalan sama adekku aku terus diikutin sama cowok masih kecil kan masih SD nih super kecil setiap kali aku ngeliat ke belakang pas ada cowok kayak ngeliat gitu beberapa tahun kemudian pas tiba-tiba kita semua punya Facebook aku di-add sama cowok terus dia bilang hey inget gak beberapa tahun lalu pas ulang tahunnya singa raja ada cowok ngikutin kamu sama dia kalo gak salah aku pacaran beberapa tahun not gonna lie ya aku dulu banyak selingkuh dia banyak selingkuh setau aku di semua pacaran pengalaman aku pacaran aku selingkuh on all of them dan sama dia juga itu mantannya itu I'm good friends with him like kita ada respect soalnya kita agak like you grow up together so it's nice itu salah satu mantan yang aku bener-bener respect and dia juga respect aku dan respect Danny a lot di pertengahan pas hubungan aku sama Danny juga aku ketemu satu satu orang itu pacaran pengalaman pacaran aku paling parah oh it's already been 20 minutes aku sebenernya pengen cerita lagi dua cerita tentang pasangan aku yang the best yang sekarang gimana caranya kita ketemu sama pasangan aku paling horrible but kayaknya aku harus cerita di line kali deh soalnya udah 20 menit thank you for watching maaf makeup belum selesai cerita belum selesai wait for part B makasih udah nonton and sorry aku harus cepet-cepet karena sekarang aku telat kerja don't forget to like comment, subscribe komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan cerita dong di bawah pengalaman pacaran kalian paling pertama I wanna know bye terima kasih 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 terima kasih